Mencegah virus corona, aktivitas belajar-mengajar sekolah di Aceh diliburkan selama dua pekan. Namun meski libur ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 1 Lusmawe tetap berlangsung Senin pagi. Mencegah meluasnya virus corona COVID-19, pemerintah Aceh telah menginstruksi seluruh sekolah yang ada di Aceh diliburkan selama dua pekan. Meski demikian, sejumlah sekolah masih tetap aktif karena harus mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Dalam pelaksanaan UNBK tersebut pun, pihak sekolah mewajibkan pelajar untuk steril dengan mencuci tangan menggunakan sanitizer untuk merujuk pada aturan yang diterapkan WHO. Di SMK Negeri 1 Lusmawe sebanyak 420 pelajar hadir ke sekolah mengikuti ujian nasional tanpa adanya penundaan jadwal ujian. Berdasarkan yang pantauan kami, sampai semalam saya lihat itu pantauan dari pihak dinas kita yang menyadakan di situ diliburkan untuk ujian yang tidak bersifat nasional. Kalau ini adalah ujian UNBK, ujian nasional, dia itu dilaksanakan. Cuma yang tidak dilaksanakan itu ujian yang bersifat sekolah lokal tua. Kalau untuk ujian dari kami lihat dari itu tidak ada, cuma dihimbau untuk penyediaan alat untuk mencuci tangan, steril tangan dan menggunakan pisu. Di Aceh, sekolah yang tidak mengikuti ujian berbasis nasional dan perguruan tinggi dinonaktifkan sementara selama dua pekan guna menekan angka meluasnya virus corona. Selama nonaktif, proses belajar-mengajar tersebut, pemerintah berharap agar pelajar maupun mahasiswa tetap berada di rumah untuk menghindari keramaian.